Jenazah pekerja migran Indonesia yang tewas dalam bentrok perguruan silat di Taiwan tiba di Indonesia dini hari tadi. Jenazah dipulangkan ke tanah air setelah dilakukan otopsi oleh otoritas Taiwan. Jenazah Jaibal Fanani, pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tanrang Banten dini hari tadi. Jaibal merupakan WNI pekerja migran yang tewas dalam bentrok antar perguruan silat di Taipei, Taiwan 2 September lalu. Jenazah Jaibal tiba bersama dua pekerja migran lainnya yang meninggal karena sakit. Bentrok antar perguruan silat terjadi di depan stasiun Changhua, Taipei 2 September lalu melibatkan 30 WNI. Bentrok terjadi saat kedua pihak berdiskusi soal jadwal latihan. Polisi menangkap belasan orang dan barang bukti puluhan senjata tajam. Nah, peristiwa seperti ini bukan pertama kali terjadi. Kalau tidak salah dalam dua tahun sembilan kali. Dan dua meninggal. Ini yang kedua, dalam dua tahun sembilan kali. Sekarang bahwa sudah ada islah, sudah ada perdamaian antara perguruan ilmi. Jadi mereka sudah sepakat untuk damai dan kalau boleh jangan sampai ada malas dendam atau apa baik di sana. Selain korban tewas, satu pekerja migran juga terluka akibat senjata tajam. Dari Tangerang, Banten, Hasnugarai News melaporkan.